Intro Dengan penuh bangga saya ingin kita sambut Profesor Jamaluddin Jompa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua, apa kabar semua? Alhamdulillah pada sesi kali ini saya ingin membawakan sebuah pertanyaan sebenarnya yang saya harap ada yang bisa jawab Mengapa Wallace atau Wallace Aria penting dan harus dijaga untuk Indonesia dan dunia? Boleh angkat tangan yang tidak tahu? Berapa orang tidak tahu nih? Jujur, saya tahu bahwa ini tidak mudah untuk dijawab Karena kenapa? Adalah suatu tempat yang kita tidak sadari bahwa ada tempat yang namanya Wallace Aria atau kawasan Wallace Aria Yang sebenarnya terlalu penting untuk kita tidak tahu Sehingga pada hari ini 15 menit ke depan saya harap ini menjadi sesuatu yang akan menjadi bekal untuk kita kemudian berbuat untuk Wallace Aria Aria Di dunia ini kalau orang mencari yang namanya hotspot Biasanya ABG atau generasi millennial cari hotspotnya Bukan dalam konteks wifi tapi dalam konteks biodiversity Biasanya hotspot di dunia ini hanya ada atau kan biasa disebut ada tiga hotspot Satu di Amazon Semua orang tahu sering di TV Yang kedua Kongo Basin Dan yang ketiga adalah biasa disebut dengan The Coral Triangle The Coral Triangle ini sesungguhnya juga merupakan kawasan Indonesia Timur Dan sekaligus nanti tanda cinta itu adalah kawasan Wallace Aria Nah sekali lagi kenapa ini penting? Karena orang perangkali tidak pernah menyadari bahwa untuk beberapa jenis hewan Kawasan Wallace Aria ini atau kawasan Indonesia terutama di Timur Itu memiliki banyak spesies-spesies endemik yang jumlahnya luar biasa Misalnya untuk jenis burungnya Bisa dilihat begitu banyaknya dibandingkan dengan negara-negara lain Kemudian untuk jenis pohon Ini juga menjadi salah satu yang orang selalu tanya-tanya Dimana kira-kira tempat yang memiliki jumlah jenis pohon yang paling banyak Ternyata yang ada di Amazon itu sama aja dengan yang ada di Indonesia Nah tapi kemudian ketika digabungkan antara yang di darat dan yang ada di laut Barulah orang mengatakan Wow itulah yang disebut dengan biodiversity hotspot Karena kombinasi darat dan laut Ternyata kita lihat dulu Untuk Karang itu ada di kawasan bagian timur Indonesia Untuk Mangroh sama Di pusatnya itu ada di kawasan timur Indonesia Demikian pula halnya dengan sea grass Itu artinya apa? Ketika digabung antara darat dan laut Maka kalau bumi ini dicari tempat Dimana ini tempat yang biodiversitynya paling tinggi Maka jawabannya adalah di Indonesia bagian timur Atau yang kebetulan oleh Wallace Membuat garis yang sangat-sangat koinsiden Juga berada di kawasan Wallacea Nah pertanyaannya Kalau di laut apa yang mendasari Apa yang membuat kawasan ini begitu kaya? Ilmuwan kemudian mencari-cari tahu Akhirnya ditemukan Tiga kemungkinan teori yang mendasar ini Yang pertama adalah disebut pusat spesiasi Terbentuknya spesies-spesies baru Inilah nanti yang dihubungkan dengan teori evolusi dan seterusnya Dan dikombinasi dengan pembentukan kawasan Wallacea yang sangat unik Karena kenapa? Nanti kita baru sadar Bahwa 50 juta tahun yang lalu Sebenarnya bentuk kawasan timur Indonesia itu tidak seperti itu Teori kedua adalah akumulasi Kita tahu ada kawasan yang disebut dengan Di sebelah sini Ini adalah kawasan yang disebut dengan Pacific Ocean Kemudian di sekitar sini adalah Indian Ocean Laut kemudian bercampur Berakumulasi lah Dan juga sekaligus tumpang tinggi Inilah yang menyebabkan kenapa di kawasan timur Indonesia Sekali lagi memiliki jumlah spesies yang sangat banyak Saudara-saudara Kalau kita berpikir tentang usia Saya tidak tahu apakah ada yang pernah membayangkan 100 tahun yang lalu Mudah kayaknya dibayangkan ya 1000 tahun yang lalu Masih ada sejarah tuh 10.000 tahun yang lalu Mulai panik kita Dimana nih sejarah tentang 10.000 tahun 100 tahun yang lalu Nah sekarang Kita ekstrim 50 juta tahun yang lalu Maka 50 juta tahun yang lalu Sebenarnya Sulawesi Selatan itu Itu penggalan Yang masih bergabung dengan Daratan Southeast Asia Atau Asia Tenggara Tapi bagian lain itu belum ada Boleh dilihat Sulawesi Utara yang ada disini sedikit Kemudian 25 juta tahun yang lalu Mulai terbentuk Sulawesi Selatan bergabung Sulawesi Tenggara Mulai nyambung Sulawesi Tenggara dan Utara Baru kemudian 1 juta tahun yang lalu Baru kemudian 1 juta tahun yang lalu Sulawesi misalnya Itulah kemudian Baru terbentuk seperti yang kita lihat saat ini Oleh karena itu Saudara-saudara Memang ilmu pengetahuan Luar biasa Dan kita bersyukur Pada para ilmuwan Yang telah membantu kita memahami Seluruh fenomena yang Sulit dibayangkan Sulit dipahami Seandainya tidak ada orang-orang Yang berpikir Kita ambil saja satu Di antaranya adalah Alfred Russell Wallace Kayaknya semua sudah tahu nih Wallace ini Banyakannya temannya Wallace ini Ada film macam-macam Wallace Nama ini memang nama dari Orang Inggris Dia seorang yang Boleh dikata Sangat Pemberani Mengarungi Lautan Hanya untuk Curiosity Untuk Kemudian mencari Jawaban terhadap Distribusi Organisme-organisme Khususnya waktu itu Serangga Termasuk kupu-kupu Dan akhirnya Tiba lah dia Di Sarawak Pada tahun 1855 Kemudian ke Indonesia Di Ternatek Kurang lebih Dua tahun Dan mungkin Ada yang pernah Mendengar Yang disebut dengan The Letter From Ternatek 150 atau 160 tahun yang lalu The Letter From Ternatek ini Menjadi Heboh Karena kenapa Orang baru sadar Ternyata Kalau kita Membaca Walaupun Darwin Telah menerbitkan Bukunya Yang kemudian Mendasari The Origin of Species Atau Teori Evolusi Yang selama ini Kita kenal Tapi sebenarnya Di dalam Surat Wallace Ke Darwin Itu telah Memberikan Indikasi Di situ Dia bilang Suddenly Suddenly Flash Upon My Waktu itu Dia kena malaria Di Ternatek Biasanya Kalau kita Kena malaria Ada yang pernah Kena malaria Enggak Itu Tolong berpikir keras Karena Kayaknya Pada saat Seperti itu Bisa saja Ada pemikiran Yang kemudian Muncul Tiba-tiba Sungguh dahsyat Karena dia bilang Pada saat itu Sambil demam Saya gak bisa Membayangkan Bagaimana menulis Surat sambil demam Mungkin Gemetar sedikit Tapi itu Tiba di dalam Pikirannya Bahwa The The Survival Of the Fitness Bahwa Hanya Species-species Yang mampu Bertahan Saja Yang kemudian Yang cocok Dengan lingkungan Yang bisa bertahan Ini adalah Sebenarnya Dasar dari Teori evolusi Yang dibuat oleh Darwin Namun demikian Saya kira kita Tidak perdebatkan Mana yang Lebih duluan Yang jelas Bahwa Wallace Telah berkontribusi Kemudian Membuat suatu Buku yang Menjelaskan Kawasan kita Yang disebut Dengan The Malay Archipelago Dan sayang Sekali 140 Tahun Lebih Kemudian Baru Diterbitkan Dalam Bahasa Indonesia Yang judulnya Kepulauan Nusantara Selahkan Nanti Dicari Bukunya Saudara-saudara Saya merasa Bahwa Wallace Ini Luar biasa Betul Kenapa Dia Kemudian Membuat Garis Imaginary Jangan Jangan Bayangkan Kayak Sekarang Kita Memiliki DNA Analisis Untuk Membedakan Antara Spesial Satu Dengan Spesial Lain Bisa Bikin Analisa Analis Statistik Dia Waktu itu Bayangkan Kalau itu Terjadi 170 Tahun Yang lalu Dia Sudah Bisa Membuat Garis Walaupun Ini Imaginary Dia Memisahkan Antara Paparan Sunda Dengan Paparan Saul Dimana Di sebelah Barat Ini Terdapat Harimau Ada Gajah Dan sebagainya Yang tidak Ditemukan Di timur Demikian Pula Sebaliknya Di timur Ada Kanguru Ada Kakatua Dan lain-lain Bahkan Di Sulawesi Ada Babi Rusa Yang Hanya Ditemukan Di sekitar Sulawesi Nah Ini Sudara-sudara Adalah Suatu Penemuan Yang Saya kira Mentri Kita Sebagai Ilmuwan Untuk Selalu Memaknai Apa Yang Kita Lihat Kita Coba Untuk Mendalami Kenapa Itu Terjadi Sehingga Begitu Dasatnya Wallace Berani Membuat Garis Ini Dan Yang Kemudian Belakangan Kita Sebut Demi Menghargai Beliau Maka Kawasan Ini Disebut Sebagai Wallace Region Atau Kawasan Wallace Saya kira Sudah Kelihatan Sudara-sudara Ngangguk-ngangguk Sudah tahu Ternyata Kita Ini Kayaknya Lahir Di Kawasan Wallace Tapi Kemudian Tidak Stop Dari Situ Kita Tahu Bahwa Teknologi Berkembang Terus Kita Tahu Bahwa Ilmu Pengetahuan Berkembang Terus Sehingga Kita Sangat Berharap Bahwa Apapun Bidang Kita Apapun Ilmu Yang Kita Dalami Kita Harus Mencoba Deep Into The Science Ini Adalah Satu Contoh Saja Bahwa Ketika Tadi Membayangkan Sulawesi Selatan Bagian Dari Paparan Sunda Kemudian Sulawesi Utara Dan Sulawesi Tenggara Itu Belum Menjadi Bagian Dari Pulau Sulawesi Itu Dan Setelah Kita Lihat Analisa Genetik Kelebih Kelebih Dalam Dia Kemudian Pak Joko Iskandar Beliau Kemudian Bisa Melihat Membedakan Antara Lizard Yang Ada Di Sulawesi Dan Yang Ada Di Sulawesi Tengah Dan Sulawesi Utara Yang Berbeda Kenapa Ini Berbeda Jawabannya Adalah Pada Slide Sebelumnya Bayangkan Terjadi Pemisahan 50 juta Tahun Yang Lalu Walaupun Telah Bergabung Tapi Kemudian Masih Ada Perbedaan Perbedaan Spesies Yang Mungkin Sampai Pada Level Slide Atauk Variasi Genetik Sudara-sudara Yang Saya Hormati Saya Cintai Saya Banggakan Ilmu Pengetahuan Tentu Akan Terus Kita Kembangkan Dan Banyak Sekali Hal Yang Kemudian Berkembang Dari Eksplorasi Kita Tentang Masalah-masalah Yang Terkait Dengan Kawasan Ini Termasuk Bagaimana Manusia Bergerak Pada Saat Di Jaman Holocene Yang Kemudian Belakangan Sekira Kita Tahu Di Kawasan Kars Maros Seorang Ilmuwan Menemukan Adam Menemukan Bahwa Ternyata Migrasi Dari Manusia-manusia Purba Pada Saat Itu 40.000 Tahun Yang Lalu Itu Telah Sampai Di Kawasan Ini Dan Ditemukan Bahwa Manusia Purba Yang Ada Di Sekitar Kawasan Walasia Ini Ternyata Itu Yang Di Tengah Memiliki Kemampuan Atau Steni Yang Paling Modern Yang Tertua Di Dunia Tepatkan Dulu Untuk Kawasan Ini Jadi Kawasan Walasia Ini Ini Bukan Hanya Sekedar Biodiversity Tadi Tapi Juga Ini Naik Moyang Kita Tapi Jangan Bayangkan 5.000 Atau 10.000 Ini Umurnya 45.500 Tahun Yang Lalu Dan Itu Ada Di Tetangga Kita Di Kabupaten Mars Siapa Yang Sudah Pernah Kesana Kalau Belum Harus Pergi Karena Kenapa Seluruh Dunia Saat Ini Setelah Dipublish Di Science Tahun 2021 Adam Brum Dan Kawan-kawan Menjadi Terkenal Tapi Saya Kira Para Ilmuwan Harus Datang Kesana Melihat Tentu Tidak Belum Disentuh Karena Ini Tapi Yang Saya Sampaikan Bahwa Ternyata Kawasan Ini Bukan Hanya Unik Dari Segi Biodiversity Tapi Juga Unik Dari Sisi Promasi Geologi Tapi Sekaligus Memiliki Sejarah Sejarah Yang Bukan Hanya Milik Indonesia Tapi Ini Adalah Milik Dunia Kenapa Eropa Kemudian Merasa Ternyata Bukan Di Eropa Peradaban Modern Pertama Oleh Manusia-Manusia Purba Ternyata Di Sulawesi Selatan Temetakan Sulawesi Selatan Ini Penting Mudah-mudahan Bisa Menginspirasi Kita Semua Buat Ternyata Kita Harus Percaya Diri We Are Center Of The Modernization In The Past Nah Apa Yang Terjadi Dengan Problemasi Geologi Yang Begitu Kompleks Tadi Gabungan Begitu Banyak Proses Geologis Dan Sekaligus Migrasi Proses Migrasi Akhirnya Di Kawasan Walasia Ini Terbentuk Banyak Sekali Etnik Grups Ratusan Etnik Grups Dan Ini Kemudian Menghasilkan Menciptakan Yang Kita Sebut Sebagai Diversity Di Dalam Budaya Bahasa Tapi Sekaligus Merupakan Tantangan Bagi Ilmu-ilmu Kesehatan Bahwa Sebenarnya Medisin itu Kedepan Itu harus Berbasis Juga Pada Etnik Grups Karena Kenapa Mereka Memiliki Mungkin Variasi Variasi Gut Content Dan Seterusnya Dan Sebagainya Nah Sudah Hampir Sampai Pada Akhir Namun Saya ingin Mengatakan Bahwa Di Kawasan Ini Masih Banyak Yang Lain Saya Hanya Sebut Salah Satu Saja Seorang Yang Kita Sebut Sebagai Rumpius Seorang Yang Telah Menemukan 200 Tahun Sebenarnya Sebelum Mula Sampai Ke Indonesia Itu Rumpius Sudah Menulis Tentang Keanakaragaman Flora Di Ambon Dan Ini Yang Menarik Adalah Bahwa Dia Sudah Menemukan Kacang Ijo Itu Tertulis Disitu Sebagai Obat Biri-biri Ini Bayangkan Hampir 300 Tahun Kemudian Baru Kemudian Eggman Itu Diberikan Hadiah Nobel Karena Menemukan Vitamin Untuk Ngobat Biri-biri Itu Artinya Apa Kekayaan Kita Luar Biasa Dan Ilmuwan Ilmuwan Yang Pernah Ada Disini Juga Luar Biasa Namun Demikian Yang Menjadihkan Adalah Bahwa Kawasan Ini Juga Terancam Saya Berharap Tidak Perlu Saya Bahas Terlalu Lama Ini Karena Menjadihkan Ya Jelas Bahwa Ini Tantangan Dan Sekaligus Peluang Bagi Kita Untuk Berbuat Sesuatu Di Darat Terjadi Penabangan Hutan Yang Sangat Dahsyat Di Laut Terjadi Kerusakan Sedimentasi Terjadi Dimana Mana Dan Kita Harus Mampu Mencarikan Solusi Karena Kenapa Kawasan Ini Terlalu Penting Sedara Sedara Ini Adalah Suatu Pertanda Bahwa Manusia Telah Jauh Sekali Di Dalam Membuat Perbahan Alam Ini Yang Sebenarnya Tadi Kita Sudah Sangat Bahagia Karena Kita Adalah Pusat Dari Keadaan Keragaman Hayati Kerusakan Kerusakan Ini Saya Kira Kita Harapkan Bisa Di Stop Baik Di Darat Maupun Di Laut Nah Saya Ingin Di Bagian Akhir Ini Membantu Menjawab Pertanyaan Tadi Kenapa Kita Harus Menjaga Dan Melestarikan Kawasan Walesia Bukan Hanya Untuk Indonesia Tapi Juga Untuk Dunia Yang Pertama Adalah Karena Kawasan Ini Memiliki Fitur Geologis Yang Sangat Unik Seperti Yang Saya Jelaskan Yang Kedua Kekayaan Dan Keunikan Badaniversitas Yang Paling Tinggi Ini Bukan Hanya Dari Sisi Jumlah Tapi Ini Berpeluang Untuk Kita Kembangkan Dalam Konteks Baya Teknologi Dan Juga Baya Ekonomi Yang Ketiga Migrasi Manusia Purba Ini Mengibatkan Berbagai Macam Perubahan Karakter Genetik Populasi Dan Sekali lagi Ini Penting Dalam Dunia Pedokteran Yang Keempat Kerana Keragaman Budaya Kawasan Ini Luar Biasa Sehingga Kita Berharap Bahwa Pengetahuan Tradisional Juga Kemudian Menjadi Bagian Dari Kekayaan Kawasan Ini Yang Kelima Ini Adalah Suatu Monumen Bersejarah Dari Berbagai Momen Ilmiah Tadi Saya Sebut Wallace Kemudian Rumpius Dan Ini Adalah Momentum Dunia Bukan Hanya Indonesia Yang Keenam Tentu Di Kawasan Wallace Ini Ada Yang Dari Setelayar Enggak Ada Dari Wakatobi Dua-duanya Itu Adalah Cagar BS Kemudian Kita Juga Marus Pangkep Telah Menjadi Kawasan Yang Disebut Dengan Geopark Termasuk Raja 4 Dan Yang Terakhir Yang Ketujuh Ini Adalah Yang Kita Sebut Sebagai Comparative Advantage Ini Harus Dimanfaatkan Oleh Bangsa Indonesia Karena Kenapa Ini Pemberian Ini Given Sehingga Menuju Indonesia Emas 2045 Mudah-mudahan Ini bisa Memacu Kita Untuk Kemudian Mengoptimalkan Berbagai Kesempatan Yang Ada Saya Kira Itu Dan Saya Menunggu Pada Episode Berikutnya Untuk Menjawab Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Perkuat Science And Knowledge Kita Perkuat Leadership Kita Kemudian Mengoptimalkan Kemampuan Jejaran Kita Di Dalam Mengangkat Dan Memanggil Public Participation Ayo Sekali lagi Mari kita Bersama-sama Menjaga Dan Merawat Bagi Diversitas Dan Kawasan Wallah Asia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Buat Kita Semua Terima